Sosok ini sebut Syahrini mirip babu saat berjanda di depan Luna Maya netizen ngakak Terima kasih telah menonton Yang sudah dipahami oleh selebritis kita di tanah air termasuk penyanyi fenomenal Syahrini Kehidupan pribadi Syahrini kerap menjadi buah bibir terutama kisah hubungannya dengan artis cantik Luna Maya Yang hingga kini tak kunjung membaik bahkan bisa dikatakan sudah terputus Ya Syahrini dan Luna Maya diketahui memiliki hubungan yang baik di masa lalu Akan tetapi pertemanan mereka hancur pasca isu cinta segitiga antara mereka dan Reino Barat Bahkan keduanya pernah diduga saling menyindir di mana Luna menyebut Syahrini adalah teman yang tidak beretika Sementara Syahrini tidak mengaku pernah berteman dengan Luna Maya Sejak saat itu Syahrini kerap dihujat netizen dan selalu membandingkannya dengan Luna Maya Video-video lawas mereka pun bertebaran di sosial media Di mana salah satunya dalam sebuah tayangan momen keduanya bersama kembali Diunggah oleh akun Youtube Lucu Aja Boleh Video itu merupakan potongan dari tayangan program musik dasyat beberapa tahun silam Saat Luna Maya, Rafi Ahmad dan Mendiang Olga Syahputra Sebagai pembawa acara sementara Syahrini menjadi bintang tamu Mendiang Olga Syahputra yang dulu dikenal sebagai presenter Ceplos-ceplos dan selalu berhasil menghibur penonton hingga tertawa Sempat mengatakan Syahrini mirip dengan babu dalam konotasi berjanda Awalnya Luna sedang membacakan sebuah buku mengenai kebudayaan Indonesia Tetapi saat sedang membaca buku tersebut tampak Rafi Ahmad selalu menggoda Syahrini Penyanyi yang akrab di Sapa In Cias itu kebetulan mengenakan busana berwarna putih Sebuah syal berwarna coklat Syal itu kemudian digunakan Rafi Ahmad melilitkan badannya dengan Syahrini Melihat itu Mendiang Olga lantas bercanda mengatakan bahwa Syahrini mirip babu Sementara Rafi mirip dengan supir Ya ampun pas banget babu sama supir Celetuk Olga yang mengundang tawa penonton di studio Video itu kemudian mendapat komentar beragam dari warganet yang dimana di dalamnya Banyak menyorot penampilan Syahrini yang dinilai berbeda dengan yang sekarang Dan juga menyorot celetukan Mendiang Olga Olga Spic pas banget babu sama supir tulis salah satu akun dengan emoji tertawa Benarkah Syahrini dan Anang Hermansyah lakukan perbuatan tak senonoh di Ruko? Isu mirip kerap menerpa kehidupan Syahrini baik sebelum maupun setelah menikah dengan Reino Barak Usai isu percuraian hingga diusir mertua kali ini Syahrini dikabarkan pernah mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerjanya Isu pelecehan tersebut menyeruak setelah kenal Youtube mengunggah video dengan berjudul berikut ini Dalam video tersebut, narrator mengatakan Syahrini pernah berbuat tak senonoh dengan rekan duetnya Anang Hermansyah sebelum menikah Sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang berbuat hal yang tak senonoh di Ruko milik Aurel Namun narrator tidak menjelaskan perbuatan tak senonoh apa yang dilakukan oleh Anang tersebut Narrator justru menceritakan momen Anang mencium kening Syahrini ketika mereka duet dalam sebuah acara Saat itu mereka tak segan pamer kemesraan salah satunya ketika Anang mencium kening Syahrini saat tampil bersama Namun Syahrini yang tidak menghindar ketika dikejuk oleh Anang Hermansyah Beralih diingin menjaga nama baik rekan duetnya Ali-ali menghindar wanita yang akrab di sapa inches itu justru diam dan mengaku kaget bibir dia Tiba-tiba landing di kening saya, saya diam itu karena menjaga nama baik mas Anang Kata Syahrini Saat itu kedekatan Anang Hermansyah dan Syahrini sepegairkan duet dan palsangan sangat disorot Bahkan istri dari Reino Barak itu sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Chris Dayanti Lantas bergaklaim video soal Syahrini tersebut Momen Anang Hermansyah mencium kening Syahrini memang salah satu pertunjukan dalam duet mereka kala itu Terlebih keduanya sempat memiliki kedekatan meskipun tak lama Namun video tersebut tidak menjelaskan atau menunjukkan bukti tentang perbuatan tak senono yang pernah dilakukan oleh Anang Hermansyah dan Syahrini di rungkonya Video tersebut hanya menyampaikan informasi dengan menggunakan narasi yang dibacakan oleh narator Dan beberapa potongan video serta foto tanpa keterangan langsung dari keduanya Luna Maya tertawa kuah Syahrini sering pamer hidup mewah kemewahan Sosok ini bongkar kekayaan Reino Barak ternyata palsu Sosok ini mengadak bongkar borok Syahrini Dimana ia membeberkan beberapa sikap inches yang bikin merganet geleng-geleng kepala Syahrini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering mempamerkan kemewahan Setiap penampilannya ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala Sejak menikah dengan Reino Barak kehidupannya pun tak jauh dari pemewahan Apalagi selama ini Reino Barak dikenal sebagai pengusaha kaya raya Namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Syahrini dan Reino Barak Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Syahrini yang bergelimang harta Menurutnya Syahrini adalah sosok yang sangat materialistis Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Syahrini Yang mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti kelihatannya Bocoran sikap Syahrini diunggah oleh akun Eklan Bedanu Official 99 Dalam postingannya nampak seseorang tanpa nama mengungkap sifat Syahrini Yang membeberkan kalau Syahrini ada wanita yang sangat hidden dan materialistis Dulu waktu Inches masih gadis belum ketemu Syedol sempat di komentari abangku Itu Syahrini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia Kenapa emang bang? Soalnya dia high budget banget materialistis banget cowok-cowok pasti mikir punya bini kaya dia Ketika tahu Syahrini bakal minta Reino Barak pihaknya pun mengaku shock Terus tiba-tiba kedengeran kabar si Inches married sama RB Kaget dong kues keluarga What? Masih ada yang mau ke cowok sama dia? Apes banget tuh cowok ya Sambungnya Selatan undang ini pun ramai pemerintah medisen ada salah satu yang mengatakan Kalo kekayaan Reino Barak itu palsu Awal-awal keliatan barangnya brandy kan karena pinjung Nina Lah sekarang mana gak ada bajunya yang brand yang samaan sama Nina Blast gak bangkrut long suaminya gak keluar modal juga Gak mau keluar modal kan udah ngomong sendiri di nikahnya Nikah mah dia mah irit semua ada tinggal masuk Kalo dia minta-minta sama lakinya pasti dibalikin lagi tuh omongan saksinya banyak loh Bukannya si RB Mokendo kagak modal Mindanu Tambahnya tulisan lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax